sekolah yang bersangkutan Apakah yang bersangkutan itu dari sebuah ini masih kita dalamin dari 7 yang diduga 7 siswa anaknya diduga komite kami diduga karena kami belum melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, ini masih pemanggilan ini nanti akan kita kembangkan terus sampai penyidikan ini tuntas dua alat bukti yang disita petugas alat bukti yang sudah kita cita sudah ada beberapa yang kita sampaikan di ekos awal ada perangkat komputer server, kemudian HP kemudian keterangan-keterangan lain itu yang kita dapat yang sekarang masih kita kirim ke laboratorium polisif untuk diuji secara laboratorium pasalnya undang-undang ITE undang-undang 19-2016 undang-undang ITE kemudian dijuntuhkan pasal 55 KUHP karena yang menyuruh melakukan perbuatan tidak pidana untuk motif menyuruh dari kepala sekolah ke dua karyawannya itu apa? motifnya dia menyuruh dua karyawan sekolah motifnya bahwa dua karyawan itu merasa dialah yang mengangkat dialah yang mengangkat dialah yang mempekerjakan nantinya akan dipekerjakan terus di sekolah itu dan rilis pertama itu kan dua orang ini melakukan penjurian data itu kan diserahkan ke pihak LPP itu korelasinya dengan kepala sekolah ini apa? ya dari hasil penyelidikan di awal bahwa bimbingan belajar itu itu diduga miliknya kepala sekolah ini tersangka ini ya? ya 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 apa yang dilakukan oleh tersangka ini memang secara sistematik tujuannya perbuatan itu ada yaitu untuk membantu anak yang diduga putranya komite sekolah apa yang dilakukan oleh pihak komite sehingga kini harus berterima kasih? nah itu nanti intinya tersangka hanya mengucapkan untuk balesan terima kasih komite ini yang ikut membesarkan sekolah itu artinya membantu setiap persoalanan yang ada di sekolah itu itu atas inisiatif sendiri atau? nah ini kita kan masih dalam pemanggilan yang untuk komite kita belum cross check ke sana makna ini kan dari keterangan dari tersangka masih kita cross check eh persisnya bagaimana di kepala sekolah ini melakukan perencanaan ini bersama tersangka ini? ya yang pertama dengan menurut si tersangka IM orang IT kemudian disuruh untuk mengkopi itu dengan cara yang sudah disampaikan di awal ya dengan cara kabel lain itu dimasukkan begitu yang punya siswa itu ID-nya udah ada on muncullah soal soal di copy copy kemudian sesuai perintah kepala sekolah hasil copy itu hasil foto itu dikirim ke salah satu dari empat nomor dari salah satu empat nomor setelah kita lawan penyedikan ternyata nomor handphone itu ada di alamat LBB itu setelah dilitih kembali ternyata ada alamatnya di kepala sekolah itu setelah itu dikerjakan kemudian si dua orang staf LBB inilah yang mengirim ke beberapa siswa itu beberapa persisnya seluruh si setuju orang siswa atau hanya makanya ini masih kita dahami menurut yang dua yang mengerjakan belum kita pecah yang mengerjakan soal itu belum kita pecah kemudian sementaranya itu kan soalnya ada sekitar 20 pakai gitu untuk melakukan pembacaan polanya seperti apa nah ini kita nanti menunggu yang pemeriksaan dua itu ya masih terus berkembang terima kasih